Halo para penggir K3, nah di video ini kita akan bahas mengenai prinsip SMK3 yang ketiga apa itu pelaksanaan rencana K3 Intro Video ini dipersembahkan oleh MediaTama Academy Training K3, langsung kerja Nah, di dalam SMK3, prinsip yang ketiga itu diminta dua menyediakan sumber daya manusia yang berkualifikasi dan yang kedua adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai kita akan bahas yang pertama dulu menyediakan sumber daya manusia yang berkualifikasi teman-teman harus tahu dong, apa itu kualifikasi, apa itu kompetensi kalau berbicara kualifikasi, kalau teman-teman pernah ngelamar kerja ya teman-teman bisa lihat tuh misalkan kualifikasi untuk menjabat seorang project manager harus memiliki ahli K3 umum harus memiliki pengalaman 5 tahun harus memiliki ini, 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 usia dan lain sebagainya nah itu kualifikasi nah itu diminta di dalam SMK3 itu kualifikasi sebuah persyaratan untuk menduduki jabatan tertentu bagaimana dengan kompetensi? nah kompetensi itu adalah tiga unsur nih ya skills, knowledge, dan attitude skill bisa dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau paklaring dari perusahaan sebelumnya knowledge bisa dibuktikan dengan ijazah dan attitude bisa dibuktikan dengan apa? dengan tes psikologi atau tes wawancara atau tes sosial media yang lagi marak sekarang ini ya misalkan tes Facebook, IG, TikTok, LinkedIn ya, get contact bahkan sekarang adalah BI checking nah itu bagian dari attitude di dalam SMK3 menyediakan sumber daya manusia yang berkualifikasi di sini yang dimaksud di sini adalah apa? contoh perusahaan wajib menyediakan yang namanya P2K3 nah di video sebelumnya kita udah bahas nih mengenai P2K3 sebuah tempat kerja yang diwajibkan P2K3 adalah tempat kerja yang memiliki pekerja lebih dari 100 orang atau kurang dari 100 orang tapi memiliki potensi bahaya besar yang mengakibatkan potensi terjadinya kebakaran, keracunan, penyinaran reaktif dan peledakan nah itu ya suka ngomongin soal P2K3 dan ingat P2K3 ada alikat 3 umum nah di sini di prinsip yang ketiga ini ya perusahaan wajib menyediakan alikat 3 umum nih teman-teman nanti alikat 3 umumnya akan menjadi sekretaris P2K3 yang dibuktikan dengan SKP sesuai dengan peraturan perundangan ya Permenagar 0292 nah apalagi nih Pak harus menyediakan misalkan auditor SMK3 ya nah itu kalau teman-teman mengimplementasikan SMK3 berdasarkan PP50 untuk 166 kriteria lalu apalagi harus ada petugas P3K ada petugas Damkar ya kalau usaha kita ini adalah bergerak di bidang konstruksi harus ada ahli K3 konstruksi kalau misalkan kita ada pembangkit lebih dari 200 KVA harus ada ahli K3 listrik teknisi K3 listrik kalau kita menggunakan bahan kimia melebih NAK harus ada ahli K3 kimia petugas K3 kimia ahli mudah K3 lingkungan kerja apalagi kalau teman-teman ada alat berat ya pesawat angkat pesawat angkut contoh poklip keren harus punya apa harus punya SIO operatornya apalagi kalau misalkan kita punya pesawat uap benyanatakan misalkan seperti benyanatakan itu seperti boiler nah operator boiler harus punya SIO nya apalagi misalkan ada instalasi penyalur petir ya harus ada ada teknisi atau ahli K3 listriknya apalagi nih pesawat tenaga produksi seperti genset nah harus ada operator genset dan masih banyak lagi nah itu bagi teman-teman semua termasuk juga misalkan teman-teman semua ada pekerjaan-pekerjaan di ketinggian ya harus punya TKBT sama TKPK untuk kualifikasinya dan satu lagi adalah pekerjaan ruang terbatas itu juga teman-teman harus punya CSU atau CSM nah itu dibahas semua di dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualifikasi oke berikutnya yang kedua menyediakan sarana dan prasarana yang memadai teman-teman harus bisa bedai nih antara sarana sama prasarana ya kalau kita berbicara infrastruktur ya sarana itu kayak mobil motor bis kereta gitu itu adalah sarana prasarana itu apa prasarana itu seperti jalan raya ya rambu-rambu ya jembatan itu prasarana itu kalau di infrastruktur bagaimana kalau di K3 di K3 yang dimaksud dengan sarana itu seperti kotak P3K terus APD terus APAR nah itu bagian dari contoh-contoh sarana bagaimana dengan prasarananya pada ini contoh misalkan jalur evakuasi assembly point rambu-rambu nah itu bagian dari prasarana nah SMK3 meminta tuh perusahaan harus menyediakan sarana dan prasarana memadai balik lagi nih teman-teman ketika teman-teman menyediakan misalkan APAR teman-teman harus baca tuh permenakan nomor 480 bagaimana tata cara pemasangan APAR menyediakan jenis-jenis APAR ya misalkan ada kelas A, B, C, D bagaimana tingginya jarak antara APAR nah itu teman-teman baca di sana yang kedua P3K kotak P3K ya kotak P3K nggak boleh ada obat yang ditelan ya teman-teman semua ya nah pastikan teman-teman mengikuti standar permenakan nomor 15 tahun 2008 ada 21 item yang ada di sana nah pastikan teman-teman benar termasuk kotaknya harus berwarna putih dengan logo warna hijau nah itu harus dipastikan yang ketiga APD nah pastikan teman-teman semua ya menyediakan APD pun harus APD yang standar apakah standarnya SNI atau ANSI atau S atau yang lain ya pastikan ini sesuai ya dan pada saat menyediakan APD perusahaan juga wajib melakukan yang namanya identifikasi bahaya paparan yang ada di sebuah tempat kerja itu ngomongin soal APD itu contoh-contoh untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualifikasi dan menyediakan sarana dan perasaan yang memadai oke itulah prinsip yang ketiga dalam hal pelaksanaan rencana ketiga kita akan bahas lagi untuk prinsip yang keempat dan kelima Salam Sip Terima kasih telah menonton!